Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran terakhir di semester dasal jadi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini mengenai review materi penilaian akhir semester jadi selama satu semester ini kita sudah mempelajari materi apa saja jadi kita review kembali karena materi di semester satu ini sudah habis makanya pada video pembelajaran kali ini kita review kembali oke yang pertama di bab satu sudah dibahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nah tempo hari juga sudah dibahas apa itu hak dan apa itu kewajiban tentunya berbeda ya hak itu adalah sesuatu yang diperoleh sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan beda kan review kembali ya lalu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila nah yang kedua ini jadi di dalam Pancasila ini ada hak dan kewajibannya atau tidak tentu saja ada contohnya dalam sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa berhak ngapain nih warga negara setiap orang itu berhak memilih dan memeluk agamanya masing-masing kemudian kewajibannya apa kewajibannya berarti melaksanakan sesuai dengan agama yang sudah dipilihnya itu adalah salah satu contoh substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila tentunya tidak hanya sila pertama saja nanti kalian review kembali sila kedua seperti apa sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima lalu ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara nah kasus pelanggaran hak ini waktu itu saya pernah kasih contoh ada seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor tapi tidak menggunakan helm ingatkan kalian lalu pengingkaran kewajiban warga negara yang juga kalian review kembali ya contoh-contohnya ya berikutnya ada penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nah penanganan kasusnya ini waktu itu saya memberikan materi itu misalnya dibentuknya Komnas HAM KPAI, Komnas Perempuan nah itu merupakan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban lalu di materi bab 2 itu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia apa saja yang dibahas di bab 2 ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum kalian ingat kembali ya perlindungan dan penegakan hukum itu apa review lagi catatan kalian lalu ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian nah lembaga penegak hukum itu kan ada polisi, ada jaksa, ada advokat, ada KPK nah itu perannya dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu seperti apa ingat-ingat lagi ya lalu dinamika pelanggaran hukum dinamika itu berarti pergerakan pelanggaran hukumnya itu dari tahun ke tahun itu apakah meningkat, menurun nah itu juga sudah dibahas di materi bab 2 lalu yang terakhir ada bab 3 pengaruh kemajuan IPTEC terhadap NKRI ini masih hangat ya karena materi terakhir di semester 1 yang pertama itu ada pengaruh positif kemajuan IPTEC tentunya ada di beberapa bidang ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, hukum pertahanan dan keamanan nah itu pengaruh positifnya apa lalu pengaruh negatifnya juga apa dari keempat bidang yang tadi saya sebutkan kemudian yang terakhir itu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEC kalian harus selalu ingat selektif itu apa selektif itu adalah memilih mana yang baik dan mana yang kiranya tidak baik bagi kita apabila kemajuan IPTEC itu berpengaruh positif atau berpengaruh baik bagi kita berarti kita harus memanfaatkannya dengan penuh rasa tanggung jawab jangan sampai kita memanfaatkan kemajuan IPTEC itu disalahgunakan nah itu yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini kalian ingat kembali semoga nanti saat mengerjakan soal penilaian akhir semester kalian bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati